Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali bersama refleksi Haji Uhud perkenalkan nama saya Jet Li dimana pada video kali ini saya akan memberikan sedikit pengetahuan tentang bagaimana cara mengatasi permasalahan ini ada gangguan pencernaan gangguan pencernaan dan penyakit fungsi ginjal untuk itu kita langsung menuju ke tahap pertama yaitu kita akan mulai pemijatan secara menyeluruh ya dari mulai tangan kemudian titik-titik syarab yang ada di punggung kemudian kepal sampai dengan kaki oke yang dari pertama pencernaan ini lebih nah ini agak sedikit basah ya biasanya ini gangguan dari lambung dan pencernaan usus 12 jari titik syarabnya sering kita bicarakan pada video-video sebelumnya di wilayah ini ini ada untuk penyakit permasalahan di lambung kalau sakit bilang aja mas pertama disini tekan pelan-pelan setelah ini terus masuk ke wilayah ini disini ada 3 titik syarab terus ini daerah-daerah yang sensitif ya jadi pijat itu gak perlu kencang tapi dia tepat pada tingkat kalau kemarin hanya di sekitar sini kita kasih tahu masalah lambung kemudian kita tambah lagi ke sini ini ada titik syarab juga dengan cara dipijat tekan tarik nah itu langsung kebercanaan mas ya nah oh oh kalau ini ini isi basah tangannya ini bertanda kurang sehat makanya badannya kurang berisi ini kurang bergairah kurang bergairah lemah ini sehingga dengan nanti direfleksi ini memperbaiki sistem kerja peredahan darahnya maka akan mengakibatkan peredahan darah lancar menjadi sehat kemudian untuk tangan yang sebelah kiri pada prinsipnya sama dengan tangan sebelah kanan ini dipijat titik syarabnya disini ya dengan cara ditekan ini memang lambungnya kurang bagus ya pencerahannya ya nah ini ini cuman segini aja udah langsung terasa nah tuh ini segini aja nih panas loh nah ini ini sama kesini ada tiga titik kesini terus tekan tekan seperti ini terus kemudian setiap ruas jari ini dibagi tiga ya nih ini tiga tiga titik setiap ruas jari ini satu dua tiga nah ini ini wilayah ini ke daerah kepala ya di tangan sini nah seperti itu nah ini kepala sebelah sini oke oke oh sekali lagi refleksi Haji Uhud ini letaknya di jalan Salakopi ya selain di refleksi Haji Uhud ada di jalan Salakopi ini juga ada yang di Cicuru kemudian yang di Cisaat ya cabang-cabangnya jadi jadi hija itu begini tidak perlu kencang tapi dia tepat titik syarapnya langsung panas nah itu oke ini selesai tangan yang sebelah kanan dan kiri kita masuk ke wilayah belakang yang khusus di wilayah titik syarap yang kaitannya dengan pencernaan di wilayah bagian titik syarap di belakang ini terbagi dua bagian ya yang sebelah sini ke bawah ini wilayah oran-oran yang ada di wilayah perut dari sini adalah dari ulu ati ke atas maka yang wilayah perut di sini nah ini dari tulang punggung belakang ambil dua ruas jari ke sebelah kanan nah ditekan nah ini kaitannya dengan ginjal kemudian usus 12 jari di sini adanya dia usus halus termasuk saluran kencing orang yang susah kencing ditekan aja di sini nanti nah sama ini seperti itu kemudian diulang-ulang terus ke atas tekannya di atas ke atas ya dorong ya iya nah seperti ini kalau orang yang menderita penyakit belum sembuh ini refleksinya harus dirutin ya minimal satu minggu itu dua kali selama satu bulan setelah itu baru satu minggu sekali jadi satu bulan empat kali setelah itu selesai masuk bulan ketiga itu dua minggu sekali jadi satu bulan dua kali baru setelah itu full perawatan satu bulan sekali ini dari depan titik syaratnya ini nah lambung ini ini nah ini sakit ya pedas pedas nah itu itu wilayah kepala enak sekali oke oke nah untuk di kaki sama pada prinsipnya tidak jauh berbeda dengan penderita penyakit-penyakit yang lain ya ini ini cuman kena aja seperti ini ini pelan dong mas lihat nih pelan aja cuman gini oh aduh aduh ah 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 nanti enak mas sudahnya ah iya ah 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 langsung kepala aduh rasa rasa kepala aduh hmm kemudian kaki sebelah kiri juga sama tekan nya gini nah ini syarat ke kepala langsung ah 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 nah ini nih ini sering pegal ini sering pegal ini ini ketahuan ini dia sering pegal ini ini ah 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 segitu aja nih cuman pegang ini doang ini tuh coba Nah ketahuan ya disini sering pegal ya Hai nanti di telapaknya sama yang pencernaan itu ini titik ini wilayah lambung tekan aja begini Oh menggunakan ibu jari tekan ah ini sedulah jarinya ini ginjal nah mulai merah hangat masih masih dingin tekan lagi uh Oh ya kepala Hai sama ini jadi pada prinsipnya seluruh titik-titik sarap sini ini yang ke mata sarap peseimbangan telinga sini dibawah kelingking ya kalau dulu kita pada video-video sebelumnya akhirnya kita hanya titik masalah mata saja disini kalau sekarang kita refleksi secara menyeluruh Hai Oke Hai satu lagi sebelah kanan Hai Hai ini sama hai 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 jadi sama ya yang membedakan itu nanti antara titik sarap yang sebelah kanan tidak ada yang ke saluran ke jantung ya ini dia liper disini adanya Hai hal disini tadi ada titik sarap ke jantung itu aja Hai yang sini sama otak besar otak kecil wilayah kepala ini dahi Hai kelenjar teroid kelenjar prateroid disini Hai ini kepala semua oke itu cukup Hai cara mengatasi Hai penyakit gangguan pencernaan Hai gimana rasanya mas enak ya langsung panas tadi pucat sekali sekarang sudah agak merah-merah dikitnya Oke terima kasih itulah eh video pada kali ini kita memberikan satu eh contoh bagaimana penanganan penyakit pencernaan dan gangguan Hai fungsi jantung Hai secara menyeluruh terima kasih Hai demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai 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 Terima kasih.